Intro Bupati Cilacap Tato Suwarto Pamuji bersama tim pengendali inflasi daerah dan forkompida melakukan peninjauan terhadap sejumlah harga kebutuhan pokok di pasar gede Cilacap pada kamis pagi. Bupati menghampiri seluruh pedagang pasar, terutama para pedagang beras yang berada di blok D lantai 2 pasar gede Cilacap ini. Dari stok beras yang ada di pedagang masih terbilang stabil. Pasalnya semenjak tahun baru 2018 ini, kebutuhan beras di berbagai pasar telah distok penuh oleh bulok. Yaitu beras berkualitas medium yang dijual oleh para pedagang dengan harga maksimum Rp9.350 per kilogramnya. Namun untuk jenis beras lokal lainnya mengalami kenaikan kisaran Rp1.000 hingga Rp2.000 yaitu terjadi pada beras Saigon jenis C-4 dan IR-64 yang kini dijual para pedagang dengan harga Rp13.000. Bupati dan seluruh tim TPID juga mendengarkan aspirasi masyarakat sebagai konsumen. Seluruh aspirasi dan keluhan dari warga akan ditindak lanjuti dan diwujudkan melalui berbagai operasi pasar untuk menekan harga kebutuhan pokok yang alami kenaikan. Hasil dari peninjauan harga bahwa kenaikan harga beras lokal atau non-bulok di wilayah Cilacap masih aman dan wajar. Kenaikan terjadi bisa disebabkan belum memasuki masa panen raya dan masih banyak masyarakat yang memiliki simpanan padi. Pemerintah Cilacap menyatakan bahwa wilayah Cilacap masih dalam kategori surplus beras, hanya saja pada saat ini baru ada beberapa daerah yang masuk musim panen. Sehingga yang perlu diperhatikan adalah cara untuk meningkatkan penjualan harga padi agar petani tidak merugi. Ada apa dengan beras katanya naik seperti ini? Nah ternyata saya langsung turun kita ke masyarakat. Sekarang di Cilacap itu panen sudah mulai. Dan padi yang tahun kemarin, yang panen lalu itu masih ada. Jadi kalau masyarakat sebenarnya tidak kaget sih dengan harga padi beras apapun, karena sudah ada stok untuk makan sampai 6 bulan ke depan. Tapi yang menjadi masalah sekarang kan agak begitu mendadak naik. Tapi ternyata kenaikannya ini ya menurut saya hal yang wajar karena hampir kelangkaan saja. Tapi setelah nanti saya yakin setelah ini panen, harga akan kembali. Cilacap itu nggak baik lu lah kalau di sini, karena kita masih cukup surplus. Justru kita jual ini setiap panen jualnya yang sulit. Mau kemana kita jual? Nah kita lagi memikirkan cara jual belas yang menguntungkan petani. Sementara untuk hasil masih stabil, jadi untuk beberapa beras memang ada beberapa beras variasi harga dari bulok dan sebagainya termasuk beras lokal dan sebagainya. Tetapi intinya masyarakat masih tercantau di masyarakat dan memang beberapa tinggi masih ayam terutama. Karena memang jadi konsumen juga masih jarang ya penggunaan itu. Tetapi memang sebaiknya besar intinya harga pasar stabil. Operasi pedagang yang terus digelar oleh pemerintah disambut baik oleh masyarakat dan para pedagang beras di berbagai pasar Cilacap. Mereka mengaku sangat terbantu dengan harga murah yang ditawarkan dan mutu kualitas berasnya juga bagus. Kalau sebelumnya sih normal-normal aja, wang Saigon kan waktu itu cuma 60 ribu, 60 ribu kan berarti 12 ribu peti yang kemasan 5 kiloan. Kayak yang beras ulok banyak di cari, itu banyak menolong. Yang wang 9 ribu berasnya bagus. Pemerintah berharap kepada masyarakat untuk memanfaatkan operasi pasar beras murah ini sehingga tidak ada kesenjangan sosial bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah.